Yo, selamat datang kembali, menurut saya, saya Keddie, game setelah kartu dan subasa Dream Team Oke, kali ini kita, apa, gue ada Cup baru ya, kenapa kita coba Ada, apa, Hagwin Cup, kalau kalian belum tahu, Hagwin itu salah satu klub yang kemarin lolos di final ya, lawan Hinshin, pas TCCI Dan gue diundang, nice ya, akhirnya gue punya konten PVP baru Oke, jadi disini, caranya tak no team skill, tata, gue ganti tim dulu Nanti daripada salah ya Jadi disini regulasinya S30, S30, kita no formasi efek Kemudian, no, apa, posisinya nggak boleh salah ya, atau restrict position Ya, itu aja lah kayaknya Dan yang pasti ini nanti jalannya bakal lemot banget Ya, kenapa lemot ya? Karena, karena kita nggak pakai team skill, nggak pakai team skill, nggak pakai formasi ya Auto lemot Aduh, dan gue sekarang, apa namanya Lawan 1000 DB atau form Aceh ya Pasti kalian tahu lah, masa kalian nggak tahu form Aceh ya Ya, kita lihat 0 DB lawan 1000 DB ya Walaupun sekarang DB gue nggak 0 sih ya Ya, karena emang apa itu namanya? Karena sekarang emang anniversary baik banget ya Ya, kita sanai dikasih 100, kemarin dikasih 150 ya Kurang baik apa coba Makanya DB gue nggak bisa 0 ya Padahal kalau, kalau yang dulu-dulu ya Setiap ada banner yang gue butuhin, pasti 0 ya Ini gue 6 step di 2 banner, nggak bisa 0 Makin banyak yang ngasihnya Oke, mari kita lihat Ya, karena ini no team skill, gue nggak tahu sih dia pakai apa Biasanya biru biasanya Ya, lebih ke biru ya tetepan ya Walaupun no team skill Oke, dia ada NAPO DC Gue nggak terlalu peduli Ya, ada masalah koneksi Emang koneksi itu selalu menggantui di negeri ini Nggak tahu kenapa ya Apakah gue bakal menang DC? Kayaknya enggak deh Ya, kita bisa ulang lagi Karena emang belum mulai pertandingannya Oke, gue sambil analisa aja Ada Igawa Igawa ini harus gue pakai dribble dulu nih Igawa Kemudian FW tengahnya ada si Natu Reza Gue nggak terlalu masalah sama Natu Reza Kemudian yang tengah Tsubasa Kipar Gue masalah di siapa ya? Gue mungkin masalah di Igawa sih Tapi nanti ya tinggalin kita dribble aja ya Ada siapa namanya? Ada Yuga, ada Misaki Ada Cha ya Nah, yang jelas tinggal lewatin aja lah Kayaknya itu doang sih masalahnya Oke, sambil kita nunggu Gue bakal pause dulu Kayaknya ini bakal lama kayaknya Oh, udah 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 connect ternyata Udah connect Ya, gue kira bakal lama ini Oke Oke, udah Ya, walaupun nunggu agak lama ya Tapi ternyata udah Oke Ini gue close ya Seharusnya harus gue gerak-gerakin sih Tapi ya, gak masalah Saya tidak terlalu peduli Oke Kayaknya gue bisa dribble kayaknya Oke, kita save-nya dulu Gawasu Gawasu Oke, gue sempat ke Yuga Wah Wah, ini recover Oh, tidak Ya, emang salah sih Ya, gak apa-apa Hehehe Tadadadadadadad Oke Oke Saya bisa kepas kesini Kayaknya dia bakal passing sih Gue gak tau kalau dia bakal dribble He, tapi mari kita lihat Tapi kalau nanti dia dribble Ya, juga gak masalah ya Bakal kekejar Eh, kekejar gak sih? Soalnya Sano ini ada Encharted dribble Oke Defense Oke Ini naturisasi pasti nendang Apakah bisa Sawada menabrak ya Kita lihat Kalau naturisasi Harusnya Kalau dinalar Harusnya ketangkep Biasanya elemen gue menang Kemudian Apa Pasif gue nyala ya Kecuali naturisasi DC Terus naturisasi DC gue gak bisa nangkep Bolehnya sekalipun Gak tau kenapa Halo naturisasi Naturisasi Susah naturisasi Dan itu enak banget ya Naturisasi bisa dipakai di tim mana aja ya Gak cuma di South America Ya walaupun cuma satu babak sih Tapi satu babak bisa mengubah segalanya Oke gue Menang elemen Dan beda start 4K Harusnya Kalau di logika Harusnya ketangkep ya Tapi kalau gak ketangkep Gue udah siap Udah terbiasa RNG Oke ketangkep Iya Gue udah terbiasa RNG Oke Gue gak nge-lag Gue gak friendly Main emoticon dulu ya Belum gue nge-goalin Oke Gue bisa kesini Let's go Speednya Misaki Speednya 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 Kojiro Misaki Oke Oke Asio Asio Ige Gue gak nyaka ya Speednya Misaki gak ada yang ngejar Wah gila Wah gila ini Keren banget Misaki Ya walaupun Gue nge-lagnya agak pinggir dikit sih ya Tapi paling gak gak kekejar Oke Bisakah ditangkep Gue udah masuk kota penalti Harusnya Harusnya sih masuk ya Walaupun pasifnya Kayak nyala Gue menang elemen Soalnya Kita lihat Hei Nice Akhirnya Emang Flash Raizu itu paling best ya Paling best buat Apa namanya Buat Misaki ya Ya walaupun emang menuhin slot sih Tapi ya World 8 ya World 8 sama momentumnya Tapi gue saranin Kalau kalian pake Flash Raizu ya Usain masuk kota Serius Kalau gak masuk kota Kurang ampuh gue rasa Iku so Oke ini pasti nge-pass Mungkin dia bakal nge-pass ke Yuga kayaknya ya Melalui wet pass ya Soalnya Matsuyama gue taruh di bawah ya Recovernya ya Terus Defender terbaik itu recover Soalnya dia gak bakal bisa melewati pemainnya Wow pake A Gak pake S Driver pass Oke gue pilih defense Nah ini Maksud gue ini ya Gunanya recover ya Ini kalau recover langsung ngejar Auto intercept Oke gak nyala Wow intercept ternyata Oke gue bisa kesini Oh Hampir habis ya Kayaknya gue gak perlu Apa namanya Kayaknya gue gak perlu full power ya Karena hampir habis waktunya Kecuali kalau boleh ini Dapet ke Yuga ya Gue bakal full powerin Kalau dapet ke Yuga Iku so Oke Gak dapet Aduh Aduh Ya sorry Suara gue Agak gak jelas ya Ya bukan agak sih Makin gak jelas Oke Waktu habis dong Oke Nice Ya sesuai Awal perkiraan ya Udah diukur waktunya Oke Gak ada yang perlu diganti Kayaknya ya Gue udah siapin Apa namanya Si Gentil ya Kalau ada awi Awi yang ngeselin Biar diem Awinya ya Biar diem Terus Kalau ada awi Susah sih Dan akhirnya gue pakai Karena kemarin auto interceptnya Gue pindah ke merah Lupa gak gue masukin Iya Minim ya Minim Minim intercept Ini kayaknya The best lah Ini ya Best formation Lawan keeper aja Gak masalah Lawan keeper mana aja Gak masalah Mungkin harus gue ganti Gini kali ya Biar gak macem-macem Si Yuga ya Recovernya gue taruh disini Recover kepake banget soalnya Oke Adakah pergantian pemain Oke Tidak ada ternyata Let's go Oh Yuga pindah tengah ternyata Mageruga Oke Dumpan kemana Hehehe Hehehe Iya Apa Yang jelas itu Oke Gue gak bisa ngecek Ah gila Suara Suara Why Tidak ada ternyata Tidak ada ternyata Dia ngepas Bisa kesini sih Tapi otomatis Oke Kayaknya gue biarin Dia dribble aja Karena gak terlalu ngeri Dia dribble ya Gue ngerinya Dia umpan ke Tsubasa sih Nanti pasti One two shot ya Udah Gak bisa ditebak One two shot Oke Ngepas beneran Inshank master Wow Gue dapet pelangi Hehehe Wah Gila Inshank master padahal Masalin emang Ini Inshank master Gunanya buat apa Coba Oke Langsung recover Ya kan Gue bilang apa Tapi ini juga Masalah ini Hehehe Oke Gue ada Inshank master sih Gue ada Inshank master Ya Kita lihat Soalnya Igawa gak ada skill dribble Please Oke Aman Aman Recover Itu fungsinya recover ya Kalau kalian pengen Tau ya Makanya Best DF Itu pake recover Bukan start Start bisa kita cari ya Kalau recover Itu susah Recover Susah Oke Dia gak ada Pass Oke Branding Pass Mungkin Kesini dulu Kayaknya Oke Kesini dulu aja Soalnya Gue harus Ngejauhin Siapa namanya Harus Harus ngejauhin Si Itu Lupa namanya Akai Gue gak bisa Kalau mas Sama Akai Kalau igawa Gue berani Oke musuh pilih defense Ternyata Oke langsung Gue kasih Misaki Kalau gitu Ini misaki Cukup ampuh Buat Wancu Walaupun Walaupun Tebakan musuh Benar Ini misaki Lumayan ampuh Oke kita lihat Dia pilih tackle Atau intercept Lewat Oke Gue bilang apa Ini misaki Masih ampuh Buat Wancu Oke Masih loading Gue udah siap Kojiro Let's go Oh Iya Gue Menjadi ada misaki Ini game Apa Gameplay gue ganti Biasa gue ngadalin sayap Sekarang gue Lebih ke tengah Karena AM tengah gue Udah bisa Buat nyerang Biasa gun Ike Oke Kritikal kuning Harusnya masuk sih Harusnya masuk Let's go Tolong Jangan lain Oke Sama-sama kuning Sama-sama kuning Komen tuh memang Tidak membohong ya Walaupun emang Kadang ke tangkis sih Tapi Tenggaknya ya Kalau kita bisa dapetin momentum Lebih tinggi Kenapa tidak Nice Nice Oke Yuga gue belum nendang Roberto gue belum nendang Mari kita kasih bola Ya karena emang Musuhnya defense terus ya Gue gak terlalu berani Kasih bola ke Yuga Kalau match up Sama Igawa doang Gak terlalu masalah sih Yang masalah Match up sama dua orang Itu bakal Murah stamina banget ya Dan efektivitas Si Yuga berkurang Soalnya ada Igawa Kalau gak ada Igawa Gue bisa langsung shot ya Kalau gak ada Apa? Kalau ada Igawa Gue gak bisa Gue pasti dribble dulu Kalau ada Igawa Kukutus Kukutus Oke Kayaknya dia ke Tsubasa Oh tidak bisa dong Pes up lagi dong Offset ternyata Iya Recover itu enaknya itu ya Kayak tadi ya Dia menyelamatkan Jadi buat kalian Yang punya Igawa Usahain masukin tim ya Apalagi kalau tim biru Sudah auto masuk Pasti masuk Oke Yuga Kayaknya masih offset Banyak gue pilih dribble dulu Sambil nunggu Yuga mundur ya Eh Yuga mundur dong Ini gue kasih bole ini Ike Misaru The good defense ya Oke nice Nah gitu dong Kamu jangan maju-maju Oke match up dua orang Ini ngeselin Ini ngeselin Ini jelas gue dribble Ah Jalan segini masuk gak kira-kira Oke kita coba aja Let's go Kita lihat Oh Iya jalannya terlalu jauh ya Tapi gak masalah sih Ini Yuga kadang membuat keajiban ya Kadang Tapi malah agak ketengah sini Malah masuk ya Kadang ya Gak 100% Tapi bisa Oke Lewat ya Yang bisa nge-dribble Igawa itu cuma Apa Pemain hijau ya Oke Nice Let's go Orewamu Orewamu Matakirunua Iyadah Das gandah Oke kita lihat Gue mencetak gol ketiga ya Untuk pengamanan ya Soalnya ini sistemnya home away ya Ini mumpung gue hoki ya Gue gulin sebanyak-banyaknya Iya Kalian aja gue next match ya RNG gak berpihai ya Bisa aja Oke Ini ya 50-50 sih Soalnya Nendangnya agak jauh Orega Mamoru Hei Dibilang apa Bisa Ada agak ajaiban Yosap Oke Match pertama ya Akun 0db lawan 1000db Menang gue Kita lihat nanti Diliang keduanya Iya Walaupun sekarang gak 0db sih Gue akui Sekarang gak 0db ya Karena emang Anniversary hadiannya banyak banget Iya Gue harang Kenapa kalian bisa sampai 0db ya Padahal Ada Sunrise 100 Kemudian ada Apa namanya Pre-anniversary 150 Event-event Card-nya banyak banget Event Ladder Event Apa No life Ya Banyak banget Oke Match pertama gue menang Di Halloween Cup ini Kita nantikan di match kedua ya Atau lag kedua Terima kasih yang udah menonton Ya bersubscribe-subscribe Bro Agar membagi semangat di video Saya akan menemukan di next video Bye-bye ya Bye-bye ya